Halo guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Febriana di youtube channel aku Febeauty Story Jangan lupa buat like dan subscribe Dan kalo misalkan kalian suka sama video ini Silahkan share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian juga dapet manfaat dari konten-konten yang aku bikin Nah di video kali ini guys Aku gak cuman mau ngejelasin tentang eyelash extension aja Step by stepnya, tutorialnya Atau rekomendasi ala dan bahan gitu ya Aku juga mau sedikit ngasih tau ke kalian Kenapa selama ini aku tuh menekankan kepada kalian Kalo misalkan kalian pemasangan eyelash extension itu harus bener-bener bagus dan juga rapi Dan juga harus sesuai dengan prosedur Karena apa? Karena eyelash extension ketika tidak dipasangkan dengan benar Itu akan beresiko ke penggunanya atau ke klien kita gitu Nah resikonya tuh apa? Resiko dari eyelash extension yang pemasangannya itu gak bener Atau yang alat dan bahannya juga gak bagus Itu bisa bikin mata klien kita itu menjadi iritasi Untuk macem-macem iritasinya itu bisa jadi mata klien itu nanti jadinya tuh pedih Terus merah Atau kalo misalkan bulu matanya itu nusuk Karena pemasangannya itu yang terlalu dempet dengan kulit si klien Itu juga bisa jadinya itu matanya bisa bengkak Bahkan kalo misalkan pemasangan kalian lemnya itu terlalu tebel Itu juga bisa bikin namanya itu ketombe bulu mata gitu Dan bentuknya itu agak serem gitu ya Jadi kalo misalkan temen-temen pemasangan bulu mata ke klien Atau temen-temen sendiri yang pemasangan eyelash extension Itu harus ke studio yang bagus dan juga kelas artis Yang pengerjaannya itu bener-bener sesuai dengan prosedur eyelash extension Tapi buat temen-temen yang kalo misalkan ada kejadian juga nih Karena aku banyak banget disini juga ditanyain Kak gimana caranya numbuhin bulu mata lagi yang gundul Supaya bulu matanya itu bisa numbuh lagi Karena memang bulu mata yang udah rontok atau gundul akibat eyelash extension Biasanya itu kalo gak kita rawat Tumbuhnya itu gak akan sama lagi dengan bulu mata asli kita Jadi misalkan temen-temen itu punya bulu mata yang awalnya lentik Ketika dia udah kena eyelash extension yang salah Dan juga bulu matanya itu gundul atau rontok Itu tumbuhnya gak akan lentik lagi gitu Kalo misalkan gak kita rawat Selain dirawat juga sebaiknya disehatkan dulu bulu matanya Jangan bandel, jangan ngeyel, jangan tetep dipasang Baik kalian yang bulu matanya rusak akibat eyelash extension Atau kalian sebagai las artis ketika menemukan klien yang bulu matanya gundul Suruh mereka untuk tumbuhkan dulu lagi bulu matanya Terus beberapa dari kalian juga banyak banget yang nanyain Kak kalo misalkan serum bulu mata yang bagus untuk pengguna eyelash extension Atau untuk bulu mata yang tipis gitu ya Itu apa nih? Aku punya Airtos Eyelash Serum Ini adalah brandnya Airtos Dan ini menurutku serum bulu mata yang bener-bener ringan gitu ya Jadi ketika diaplikasikan di bulu mata itu gak kayak rasanya itu Ngegumpal atau apa ya namanya itu kayak demblok gitu loh Kayak berat gitu enggak Karena disini bentuknya itu cair Ketika diaplikasikan ke bulu mata dia gak lengket sama sekali Selain si Airtos Eyelash Serum ini udah B-POM Disini ada nomor POMnya ya Jadi disini udah dicantumkan Dan disini juga ada label MUI Jadi kalian udah gak perlu khawatir lagi Kalo misalkan kalian menggunakan produk si Airtos Eyelash Serum lagi Jadi nanti kalo misalkan disini ada yang nonton video Jangan nanya lagi kak serum apa yang bagus untuk bulu mata Mau kalian sebagai pengguna Atau kalian gelas artis Kalian juga bisa gunakan ini di klien kalian Atau sarankan ke klien kalian Kalo mereka itu bulu matanya mulai gundul Atau pengen perawatan pake Eyelash Extension gitu Untuk penggunaannya ini tuh gampang banget Tinggal kalian ambil aja Karena disini itu udah ada spatula-nya kayak gini Nanti tinggal diolesin aja Satu sampai dua kali sehari gitu Dari atas sama dari bawah Biasanya aku dari bawah nih Bulu mataku juga udah sehat lagi Dulu itu aku pernah juga Salah pasang bulu mata Yang bener-bener cuman pake pinset doang Jadi bulu mataku tuh gundul Dan tumbuhnya itu kecil-kecil banget Tapi sekarang udah sehat lagi Kalian bisa liat tuh Bulu mataku udah sehat lagi Terus selain penggunaannya yang mudah Satu sampai dua kali sehari Yang tadi aku bilang Air Toast Eyelash Serum ini juga selain untuk kecantikan Dia juga menutrisi Terus membantu pertumbuhan bulu mata kita Dan yang gak kalah pentingnya Dia itu melindungi bulu mata kita Itu dari debu dan juga kotoran Dan dari keringat yang berlebih kayak gitu Jadi kalo misalkan kalian Biasa seharian di luar Terus kayak kerja kalian itu Beraktifitas tinggi gitu Kalian cocok banget sih untuk jadi Air Toast ini Dan yang paling penting lagi Tadi kan aku udah bilang ya Kalo ini tuh udah Bepom Dan juga udah ada label MUI nya Kalo misalkan kalian Sedang menggunakan Air Toast ini Dan kena mata Itu aman banget Dan gak akan perih sama sekali Gengs Kalo misalkan kalian mau cari serum Bulu mata Baik itu untuk klien Atau dipake ke kalian sendiri Aku saranin kalian buat Beli Air Toast Eyelash Serum ini Karena ini best banget Kalo misalkan kalian Mau aku bahas lagi produk apa lagi Kalian bisa komen di kolom komentar Supaya aku akan bahasin lagi buat kalian Dan ini adalah personal experience aku Dalam menggunakan serum bulu mata Semoga kalian suka Dan bisa membantu temen-temen Yang lagi bingung Caranya numbuhin bulu mata Caranya nyihatin bulu mata Dan juga yang lagi nyari serum bulu mata yang bagus Baik untuk kalian Dan juga untuk klien kalian Oke gengs Semoga kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan share ke temen-temen kalian Dan 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 lagi lagi Dan jangan lupa juga Untuk selalu cek playlist eyelash extension Dan juga deskripsi dari video Karena aku pasti udah mencantumkan Semua link produk yang aku bahas Thank you Sampai jumpa Terima kasih telah menonton